Oke ini meterannya udah ada lasernya ya, jadi kalau mengukur itu udah lebih presisi guys Dan hasil ukurannya udah langsung masuk ke dalam meteran di ini ya, di layar yang ada di meterannya guys Oke guys, di video kali ini kita akan mereaksin lagi beberapa alat-alat canggih yang sangat luar biasa Oke guys, yang pertama disini ada blower ya, ini blower mini tapi yang punya kekuatan super banget nih guys Kalian bisa lihat sendiri, udara yang dihempuskan itu kuat banget nih guys, gila Ini kuat banget dan powerful banget ya, dan ini juga lagi lumayan viral banget ya di tiktok Banyak kuat orang-orang yang mencoba membuat blower mini seperti ini guys Biasanya mereka bikinnya itu bodinya itu pakai 3D printing, kemudian dinamonya itu biasanya mereka rakit sendiri ya Saya pernah lihat ada yang bikin blower mini seperti ini dan waktu di tes itu ada batu segini guys Gini lah lumayan gede batunya, pas dihempusin pakai blower mini buatan mereka itu batunya bisa sampai mental guys, bisa sampai terbang gitu ya Itu kan artinya, bukan terbang juga sih, mental lah gitu Itu kan artinya, apa angin yang dihempuskan kan kuat banget ya, powerful banget guys, itu keren banget sih ya Mereka bisa membuat blower mini tapi dengan kekuatan angin yang dihempuskan itu kuat dan powerful, itu keren banget guys Oke selanjutnya disini ada alat apa lagi nih guys, mari kita lihat Oh ini alat buat ini ya, buat ngelurusin kawat guys Oke karena biasanya kan kalau kita baru beli kawat kan emang gulungan seperti ini ya Kalau zaman dulu biasanya tukang-tukang itu kalau mau ngelurusin kawat itu pakenya ini guys Biasanya ditekuk-tekuk pakai tangan, kalau enggak dipukul-pukul pakai palu Kalau zaman sekarang udah ada alatnya ya, tinggal masukin kawatnya ke alatnya nanti yang di bagian ujung udah lurus sendiri guys Emang alat-alat pertukangan zaman sekarang itu udah semakin canggih ya Udah semakin canggih, semakin keren dan semakin modern ya Bisa memudahkan para tukang yang memakainya guys Oke selanjutnya disini apalagi nih guys, ini ditempelin di pelafon mobil Oh ini buat, ini tempat penyimpanan alat-alat perkakas nih guys Ada water pass, ada besi Oh bisa ditempelin di ini doang, di kaca ya, kaca mobil guys Oh di bodinya juga bisa ya, karena cuma ditempel-tempel doang guys Pas ditempel bisa buat nyimpan perkakas-perkakas guys Oke selanjutnya disini ada apalagi nih guys Oke ini ditaruh di band mobil ya, ditaruh di band mobil Oke oh depan belakang Oh sepertinya ini alat yang buat geser-geser mobil itu kan ya kan Ini yang buat geser-geser mobil yang ada di dalam ruangan guys Biar lebih mudah ya, kalau geser-geser kanan ke kiri ke depan belakang itu bisa Lebih mudah kalau pakai alat ini guys Oke ini juga bisa buat ini ya Bisa buat mindahin mobil yang parkir sembarangan guys Yang parkir liar itu bisa dibindahin pakai alat ini guys Oke selanjutnya disini bikin grepeh ini ya Oke oke, zaman sekarang bikin grepeh udah semakin mudah ya Sekarang udah ada alatnya guys Kalau zaman dulu itu pure pakai skill ya Ini juga skill sih, tapi kalau dulu itu pakai tangan doang ya Pakai bantuan alat layar guys, kalau mau bikin bentuk-bentuknya ya Kalau zaman sekarang udah pakai alat kayak gini ya, yang pakai kayu ini guys Jadi kalau mau bikin bentuk-bentuk itu udah semakin mudah guys Oke selanjutnya disini ada alat pemotong ini ya Alat pemotong selang, pipa paralon, dan lain sebagainya guys Oke ini keren ya, bentuk gunting pisau itu kayak gini guys Apa lingkaran, kayak yang buat memotong pizza itu guys Oke selanjutnya disini ada alat, oh ini yang buat memotong ini guys Buat memotong pelat-pelat besi yang tebal banget ya Karena biasanya kalau memotong pelat-pelat besi yang tebal kayak gini Kalau pakai gerinda, kalau nggak pakai gergaji yang mesin itu kan Biasanya lama banget ya, tapi kalau pakai yang kayak gini Yang kayak anadlas ini ya, yang pakai semburan api ini bisa lebih cepat guys Saya pernah lihat, ada yang memotong ini guys Besi tebalnya itu hampir 20 cm, pakai alat ini tuh bisa guys Apinya tuh tembus 20 cm tuh, bisa nembus besi yang 20 cm guys Apinya guys, itu berarti alat ini tuh kuat-kuat ya Semburannya itu bisa kuat-kuat semburan apinya Takutnya cuma ins ya, takutnya cuma kalau kena tangan itu agak ngeri sebenarnya guys Tapi sih semua alat kalau kena tangan ya ngeri juga ya, bahaya juga guys Oke selanjutnya disini ada alat, oh ini alat bantu buat ngangkat ini ya Buat ngangkat tabung gas, tabung ini, tabung apa ini? Tapi kalau tabung gas kan emang udah ada ininya ya, sebenarnya tanpa alat bantu juga udah gampang guys Soalnya kan, tabung gas yang udah ada emang khusus buat pegangan tangannya guys Jadi tanpa alat bantu juga udah mudah guys, kalau ngangkat tabung gas biasa Oke selanjutnya disini ada meteran Oke ini meterannya udah ada lasernya ya, jadi kalau ngukur itu udah lebih presisi guys Dan hasil ukurannya udah langsung masuk ke dalam meteran di ini ya, di layar yang ada di meterannya guys Jadi kalau ngukur itu lebih mudah ya Data-datanya udah langsung masuk ke dalam meterannya guys, yang ada di layar meterannya Oke selanjutnya disini ada center, ini ada magnetnya ya, jadi tinggal ditempelin di ini guys Di hidronik yang buat ngangkat mobil tuh guys Jadi kalau lagi meriksa mobil di bagian kolongnya itu lebih mudah ya Karena udah ada centernya guys, lebih terang guys Itu bisa kalian pangkat tuh guys, kalau kalian kerjanya di mekanik-mekanik ya Atau di bengkel-bengkel itu bisa kalian coba Oke selanjutnya disini ada, oke ini masang batu ya Ini susun batu tadi di tiang ini guys, tiang rumah ya Ini keren banget sih, rapi banget guys, gila Ini kayaknya kerjanya harian ya, bukan borongan guys Kalau borongan nggak mungkin serapi ini ya Tapi emang tukang-tukang di luar itu emang rapi-rapi sih kalau ngersin sesuatu guys Karena emang mungkin bayarannya itu gede, kuli-kuli di luar sana ya Tapi di Indonesia juga banyak yang rapi-rapi kok, nggak cuma di luar ya Oke selanjutnya disini ada apa lagi nih Oh ini alat buat motong ini, motong pipa paralon ya Oke, oke ini cara motongnya persis kayak yang ini sih Kayak yang buat motong pipa ini guys, yang buat di komputer tuh Yang ada water cooling pipa, water cooling itu persis alatnya kayak gini guys Oke ini setelah dipotong ternyata ini ya Bagian ujung pipa yang habis dipotong tuh ada ininya guys Ada apa namanya Ada bevelnya guys, jadi lebih mudah kalau pas nyambungin ke pipa yang lain guys Kesambungannya ya Oke selanjutnya disini ada gergaji mesin ini guys Senso ya Tapi ada tambahan pipanya Bukan pipa, ada tambahan ini guys Besinya ya, jadi bisa lebih panjang gitu guys Jadi kalau kita lagi motong dahan yang tinggi Kita nggak perlu manjat pohonnya guys, cukup dari bawah doang ya Tapi agak ngeri ya, sebenarnya kalau motong dahan yang gede dari bawah Takutnya nimpak orang yang ada di bawahnya ya Oke selanjutnya disini ada kloset duduk nih guys Oke ini di bawahnya ada bantuan rodanya guys Karena ini kloset duduk yang ditempel di dinding guys Jadi ini bukan kloset duduk yang ditaruh di lantai ya Ini nempel di dinding tuh guys Jadi cara masangnya di bawahnya ditaruh apa Roda kayak gini ya biar apa Mindah-mindahnya gampang guys Soalnya kalau apa Kloset itu berat banget guys Dan itu kloset apa yang ditaruh di dinding Jadi kalau dianget-anget kan berat Jadi dikasih roda biar gampang masangnya guys Dan kloset apa Kloset duduk yang nempel di dinding Itu lebih mahal daripada kloset duduk yang ditaruh di lantai biasa guys Itu harganya lebih mahal ya Karena dari segi estetika juga bagus yang ditempel di dinding ya Terlihat lebih mewah gitu guys Oke selanjutnya disini ada Apa lagi nih guys Oke ini ditaruh di bawah mobil Oh ini sepertinya yang buat ngangkat mobil itu ya Oke kita lihat terlebih dahulu nih guys Oke Oh iya guys ini Alat sekecil ini bisa Ngangkat mobil seberat ini ya Gila Ini kayaknya pakai mesin hidrolik ya Soalnya tadi jipompa guys Oke ini selanjutnya Oh dipasang ban Oh ini hampir sama kayak yang tadi guys Ini bisa buat geser-geser mobilnya ya Bisa digeser kanan, kiri, maju, mundur itu Biar lebih mudah guys Ini juga bisa buat Mindahin mobil atau motor Mobil ya Mobil yang parkir sembarangan ya Parkir rear guys Oke selanjutnya disini ada Oh ini alat buat ini guys Ini baut yang setah Gak bisa diputer Puter Cara Apa Cara melepasnya dipotong ya Dipatahin tuh guys Kalian bisa lihat sendiri tuh Wah ngeri banget nih alatnya guys Kuat banget nih Dipompai alatnya Bisa apa Baut yang tebal kayak gitu Bisa sampai Patah guys Cuma pakai alat kayak gitu ya Oke selanjutnya disini ada Oh ini tangga lipat guys Tangga apa sih namanya Tangga mikrotik ya Mikrot Tangga apa ini Biasanya yang dipakai ini guys Biasanya dipakai sama Tukang-tukang wifi ya Oke ini tinggi banget nih guys Berapa nih 10 atau 15 meter nih Sepertinya ya Tangga Apa yang namanya Mikrotik Kalau gak salah ini Yang biasa dipakai sama Tukang-tukang wifi guys Oke selanjutnya disini ada Oh ini Ini ganjalan Kalau buat ini Memperbaiki Apa namanya Kitchen set guys Biasanya di wash table Wash table Atau yang lainnya ya Jadi kalau memperbaikinya Di bagian atas kan Kalau gak ada Ganjalan bawahnya Kan sakit ya Bagian Ini gas pinggangnya Sakit Jadi dikasihkan jalan Biar Memudahkan tukangnya Dan Biar bisa Untuk Kenyamanan si Tukangnya guys Biar lebih mudah Lebih enak Pas memperbaiki Yang bagian atas Yang ada di Kitchen set Oke selanjutnya Disini ada Oh ini pompa air guys Gila ini pompa air yang Literally Pompa air Portable Mini portable guys Soalnya ini Udah gak dicolokin Ke listrik lagi ya Cuma pakai baterai guys Dan ini bisa dibawa Kemana-mana Oke selanjutnya Ini Apa nih Oh ini yang buat Menghitamkan Bodi mobil nih guys Ini juga dulu pernah Film di tiktok ya Di Indonesia banyak banget Yang jual Apa Cairan itu guys Tapi yang di Indonesia Itu versi yang hitam ya Yang kayak smear sepatu guys Tapi sekarang udah gak ada Yang jual lagi ya Kalau di tiktok Soalnya tiktok shop Itu udah tutup Tapi gak tau Kalau di Toko-toko online Yang lain guys Oke selanjutnya Disini ada Oh ini yang buat Tenaker ini guys Buat tenaker Apa namanya Sabun yang buat Ini buat Nyuci mobil guys Oke jadi Diukur mau Berapa mili Pas udah diukur Tinggal dipencet Botolnya ya Nanti udah Keukur sendiri Berapa mili Berapa milinya tuh guys Oke Oke selanjutnya Disini ada Apa nih Apa ini Oh ini Penyangga tangan ya Ini buat para Tukang ngelas Atau welder Welder gitu ya Jadi kalau lagi Ngelas yang di bagian Atas itu Biar tangannya gak capek Ditaruh di Apa Handle yang kayak gini guys Kayak armrestnya gitu ya Biar gak capek Kalau lagi ngelas Yang di bagian Atas-atas gitu guys Oke selanjutnya Disini ada Proses pemasang Oh ini batu alam guys Gila ini batu alam Dijadikan Apa Hiasan dindingnya Tapi ini versi yang Gede banget guys Biasanya kalau mau Bikin hiasan Batu alam Buat di dinding Itu kan yang kecil-kecil Yang segini-gini ya Ini pakenya yang Ukurnya gede banget ya Jadi masanya Harus pake ini guys Pake katrol ya Di kerek gitu guys Di kayak gini lah Oke selanjutnya Disini ada Oh ini alat yang Buat motong keramik guys Motong keramik Motong homogenous style ya Ini udah ada Lasernya jadi Motongnya udah Pasti lurus guys Oke selanjutnya Disini ada Meja Meja lipat ya Oke oh ini Meja lipat yang Buat ini guys Buat para Mekanik-mekanik ya Jadi mejanya itu Bisa dibesar Atau dikecilin gitu Sesuai dengan Part-part motir Yang dibongkar guys Oke mantep juga nih alatnya Oke selanjutnya Disini ada Oh ini tas Buat tukang guys Jadi ini tasnya Bisa buat nyimpan Semua peralatan Perkakas-perkakas Pertukangnya Ada palu Ada meteran Penggaris Dan lain sebagainya guys Tapi kalau Bapak saya Itu gak suka Kalau pas lagi nukang Itu gak suka Pake tas yang Kayak gini guys Soalnya berat katanya Lebih suka Kalau lagi nukang itu Badan itu kosong guys Jadi alat-alatnya Cukup ditaruh di lantai Kalau butuh Tinggal diambil ya Kalau pake tas Yang semua peralatannya Ditaruh di badan Itu berat jadinya guys Saya gak suka Yang kayak gitu ya Oke selanjutnya Disini ada alat Oh ini alat yang Buat ini guys Masang paku ya Oke ini pake Angin juga guys Kekuatannya ya Pake kompresor nih guys Oke Tapi ini kayak Ini ya Pas maku itu Kayak gak lurus gitu guys Tuh Kalian lihat nih Tuh Kayak gak lurus gitu ya Menceng-menceng gitu guys Tapi ini alatnya Keren banget sih ya Apa Alat sekecil ini Tapi kekuatannya Bisa buat maku Buat paku yang segini guys Itu paku yang gede banget Itu keren banget guys Kuat banget alatnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih